ini akan saya bagi 6 nah ini seperti ini seperti ini ini langkah pertama kita sedih kawatnya kita kita pelintir seperti ini teman-teman nah ini teman-teman ya dia seperti ini bentuknya stack perahu biar teman-teman maram semuanya oke baik sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam otak kanan salam bagaimana sahabat sahabat bonsai ini kita ada di tengah hari kurang lebih ini jam 10 teman-teman saya selepas ngajar ini di hari minggu kita masuk kalau hari minggu teman-teman nah saya ditemani kameramen ini win nah kali ini teman-teman kita akan praktek cara setek sancang di air jadi seteknya setek air teman-teman karena ini kita musimnya musim panas kita males nyiram jadi kita butuh setek air seperti apa prosesnya teman-teman ini dia let's go nah ini kita siapin setek air ini bahan styrofoam ya teman-teman styrofoam kemarin saya beli teman-teman enggak usah beli kalau memang punya bekas dari barang-barang elektronik biasanya tersedia teman-teman ini akan saya bagi 6 nah ini seperti ini teman-teman enggak usah lurus enggak papa teman-teman kalau mau dilurusin silahkan nah seperti ini kita siapin dulu teman-teman kita akan setek air bagaimana caranya mudah-mudahan berhasil karena kita ngeliat tutorial para senior dengan setek air berhasil dia kita coba nah seperti ini ini langkah pertama kita sediakan gabus atau styrofoam selanjutnya teman-teman kita siapkan kawat ini saya bekas kawat-kawat nyangkok ini seperti ini kemudian bahannya kita siapin ini contohnya nah kawatnya kita kita pelintir seperti ini teman-teman nah sudah saya pikir seperti ini kemudian kita tancapkan disini teman-teman nah jadi pastikan ini terendam air ya nantinya terendam air dia di bawah gitu oke kita lanjutkan lagi teman-teman prosesnya seperti ini styrofoam kemudian kawat kalau teman-teman bang kawatnya mubazir ya kawatnya kan bisa kita pakai terus kawatnya enggak selamanya kita ada di bahan ini kalau dia sudah keluar akar ya sudah nah ini setek air satu mata tunas teman-teman ini lagi kita mau tingginya seberapa batangnya yang masuk air seberapa itu terserah kita nah ini kalau kita perkirakan misalnya dia kita butuhnya ini banyak ya kita buat yang banyak teman-teman pastikan dia enggak melorot teman-teman oke lanjutnya ya terus kita buat seperti ini sampai selesai teman-teman tuh jangan sampai melorot begitu benar-benar kenceng tuh sampai kenceng teman-teman jangan sampai melorot ya oke lanjutnya kalau kawatnya pendek kita cari bahan yang lebih kecil ini contohnya biar dia enggak melorot teman-teman nah kita putar seperti itu kenceng dia jadi nanti dia ada di air ini terus keliling teman-teman kita lanjut dulu ya oke baik teman-teman ini saya lanjut dulu nanti baru kita ke videonya langsung kita buat yang jelas seperti ini tutorialnya oke kawin matiin dulu kawin nah ini teman-teman ya nah dia seperti ini bentuknya nah ini yang bawah yang sudah kita kulitin yang bawah ya kemudian itu yang atas jadi nanti dia tetap ininya kena air yang di atas nanti tunas kita coba mudah-mudahan ini berhasil teman-teman kalau senior-senior tuh berhasil dia jadi kita berhasil atau enggak jadi gunain kawat ini saya pakai kawat bonsai kalau teman-teman pakai cara lain silahkan steknya yang lebih mudah nanti kita masukkan di dalam kolam seperti apa bentuknya dan ini akan kita isi sekarang juga teman-teman jadi kita akan bikin sejumlah yang ada ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 ini 8 ini kurang lebih jumlahnya 8 kali 4 teman-teman kan irit kita tempat dan kemudian kita nggak nyeram lagi kita tinggal ditaruh di air aja tapi kita lihat kita lihat nanti berhasil apa enggak seperti ini tekniknya teman-teman dan ini akan kita pasang yang lainnya juga akan kita pasang nanti kalau sudah siap semua langkah selanjutnya seperti apa teman-teman oke yuk kita lihat lagi ini kita proses yang ini teman-teman pause ini jadi kita buat jumlah yang seperti ini jumlahnya kalau bisa sebanyak mungkin teman-teman jangan cuma dikit jangan cuma satu eksperimennya kalau kita buat bikin satu eksperimennya nunggu sebulan berhasil kelamaan nah jadi kita buat seperti ini kita tusukan ke dalam sini kalau teman-teman punya ide dibolongin di sini boleh juga cuman nanti kesulitan ketika kita ngambil di tengah ini bolong kita ngambilnya sulit nanti akarnya atau tunasnya kebawah kita bingung tapi kalau kayak gini kita tusuk-tusuk mudah kita ngambilnya teman-teman kalau mau pakai cara yang lain selain dari kawat silahkan teman-teman mau pakai apa kalau ada ide silahkan dituangkan di kolom komentar kita lanjut teman-teman ya seperti ini caranya nih kawatnya kita lilitkan kalau bisa kencang jadi dia nggak nggak jatuh turun nanti ke bawah nah seperti itu baru ini kita tancapkan nih metodenya tuh seperti itu terus sampai penuh keliling teman-teman yang sama seperti yang sudah jadi itu ya sama seperti itu kurang lebih ini saya lanjutkan lagi sudah kita siapin semuanya ini ada tiga teman-teman tiga ini semua akan kita taruh di stek air jadi awalnya teman-teman dikupas dulu setelah dikupas di bawahnya ini nantikan yang akan tumbuh akar untuk kupasan ini kalau nggak dikupasnya nggak apa-apa lah teman-teman silahkan teman-teman ini stek satu mata tunas setelah itu kita masukkan dengan kawat digabus atau di styrofoam ini sebelumnya ini punya saya ini setekannya saya rendem air bawang silahkan teman-teman kalau mau ngelihat tutorialnya ada ini air bawang bawang merah saya rendem 12 jam sebenarnya nggak usah direndem 12 jam nggak apa-apa karena saya nggak ada waktu aja untuk nanem nah kemudian ini ini sudah siap sekarang kita langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam media air dimana dia ini di kolam teman-teman let's go teman-teman ayo kawin kita pindah tempat di situ let's go kawin oke ayo let's go teman-teman kita jalan sini teman-teman ayo bawa aja sini kawin nggak usah dimatiin kawin biar teman-teman tahu nih medianya udah saya siapkan nih kawin tuh airnya teman-teman ya tuh airnya ini sebelah air ini kolam ya kolam ikan cuman ikannya sudah nggak ada teman-teman dan sebelahnya itu nah ini ada pohon santigi yang disotting kawin nah itu yang dibawah sebelahnya sebelah sana itu adalah kotoran kambing murni nggak usah deket-deket kawin pakainya zoom aja kawin nanti kecemplung dia nah itu teman-teman ya itu teh kambing saya taruh di situ itu jadi posisinya basah jadi secara otomatis air ini sudah ada vitaminnya dengan kotoran kambing nah ini teman-teman proses kita setek air jadi dia seteknya setek perahu jadi dia kayak naik perahu teman-teman kita doakan hidupnya langgeng karena banyak vitaminnya ya teman-teman bagaimana kita memulainya let's go teman-teman udah kelihatan kawin nah setek air setek perahu jadi setekan kita naik perahu mewah nah ini teman-teman satu mata tunas ingat satu mata tunas bismillahirrohmanirrohim ah oh teman-teman saya melihat tuh kawin ah satu lagi teman-teman ya kalau ini berhasil teman-teman wah kita bikin begini aja nah tuh enak dia teman-teman ya lihat teman-teman ya kalau yang kurang lurus kita lurusin kayak gini dah lurus dia jangan tenggelam semua nanti tenggelam semua enggak hidup dia nanti busuk dah kita nggak nyiram-nyiram ini teman-teman ini tanggal berapa nih kawinnya 17 ya kawin tanggal 17 nanti kita lihat per minggu teman-teman ya kayak mana dia nanti seminggu gitu ini yang bengkok-bengkok kita lurusin oke ya mantap ya kelihatan kawin stek perahu tuh tiga tuh langsung bisa dibuat thumbnail kawin stek perahu biar teman-teman maram semuanya tuh ya kan oke ya ini tutorialnya stek air cara saya ini kita uji coba dulu teman-teman mudah-mudahan berhasil teman-teman bisa niru dan kita nggak capek-capek nyiram kita lihat nanti usia seminggu seperti apa teman-teman oke ini aja ya kawin kita makasih teman-teman pamit dan berdiri terus praktek kita berkarya aja lah kita coba kalau berhasil teman-teman berhasil teman-teman ya oke kameramen win saya iwan bonsai brother salam otak kanan salam bagi usaha sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dilihatin teman-teman kawin dia biar teman-teman bisa praktek juga nantinya tuh mantap teman-teman oke at ini win ya 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 ya